Intro Sekarang solusinya sama tetangga dikasih ayam Ya udah, aku diambil lagi juga gak mungkin Artinya tetangga anda gak butuh makanan anda Intro Tanya mama yuk Terkenalkan nama saya Ika Atika Lebih keras lagi suaranya Dari Majelis Taklim Anur Pekalongan Saya mau tanya ma Apakah boleh Seorang laki-laki dan perempuan Mendapatkan hak warisan yang sama rata Dalam Anissa ayat 11 Laki-laki dua bagian Perempuan satu bagian Kalau semua keluarga sepakat Boleh-boleh aja Tapi saya sering menangani bu Ika Ketika dibagi waris laki-laki perempuan sama Karena gesekan ipar Gesekan mantu Belakangan diungkit Salah saya yang lebih baik itu ikut aturan agama Laki-laki dua perempuan satu Kalau anak laki-laki pengen berbagi Bagi suri yang perempuan lebih aman Terima kasih ma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke Sok Lanjut lagi ma Siapa mau nanya Yang nuning-nuning ini kuning-kuning Kuning-kuning Berdiri aja dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Emang suaranya begini mama Tanya yu ma Ayu mama ayu Ayu ma Tanya mama yu Tanya mama yu Namanya siapa Mas sayang ibu Surastri Salatri Ibu Salatri Ibu Salatri orang sudah namanya kelaparan Melilit perut Itu Salatri Ini mas Suhlasri Ya Ibu Surastri Mau nanya apa Saya mau nanya ini Ma Saya kan habis 7 bulan anak 7 bulan raseh 7 bulan anak 7 bulan hamil Ibu punya anak Anaknya hamil 7 bulan Oke Nah saya bagi Makanan ke tetangga Kok makanannya dikasih ayam Solusinya gimana ma Besok Sekarang Solusinya Amat tetangga Dikasih ayam Ya udah Kudu api lagi juga gak mungkin Artinya Tetangga anda Gak butuh Makanan anda Jangan marah Tetangga kan gak sama Artinya besok-besok Kalau di rumah Bu Surastri Banyak makanan Gak usah bagi dia Bagi kita ya pan Kita mah dimakan Gitu Ngapain dipikirin Gak usah dipikirin Apakah ayam punya hak waris Bu Surastri Bu Surastri Tema tentang waris Nanya tentang ayam Aduh Siapa lagi mau nanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Ibu Erni Sada Dari Majelis Taklim Bina Lingkungan Bintarujaya Oke Berni Yang saya ingin tanyakan Saya dari Tujuh bersaudara Anak paling botot Yang ini saya tanyakan Orang tua saya Sudah meninggal Selama 10 tahun Oke Dan Saudara saya Sudah Dari tujuh itu Meninggal dua Masih tersisa lima Saya tanya Yang meninggal Dengan orang tua anda Meninggalnya Lebih dahulu siapa Lebih dahulu Saudara saya Yang pertama Dan yang Nomor tiga Jadi yang pertama Meninggal Baru orang tua anda meninggal Bentar Yang mama tanya Di antara tujuh anak Yang punya orang tua Meninggal orang tua dua Atau anak dulu Anak dulu Anak dulu Dan yang saya ingin tanyakan Orang tua saya Meninggalkan Rumah Beserta tanah Dan sampai ini Sampai saat ini Itu belum ada Dibagi waris Gitu Pada sudah sepuluh tahun Sebentar Apakah saudara Kandung anda Yang meninggal Meninggalkan Anak Atau tidak Meninggalkan Anak Yang meninggal Tadi saudara anda Laki-laki Apa perempuan Laki-laki Dan perempuan Yang laki-laki Meninggalkan Anak Meninggalkan Anak Apakah ada Anak laki-laki Ada satu Anak Anak laki-laki Yang meninggal Terlebih Dahulu Dari orang tuanya Dan meninggalkan Seorang anak laki-laki Hak warisnya Sama Dengan Anak Laki-laki Yang hidup Anak Perempuan Yang meninggal Lebih dahulu Dari ayah Dan ibunya Maka Walaupun Punya anak Laki-laki Dia tidak Mendapatkan Hak Waris Jadi Bagaimana Ngebaginya Harusnya Jangan sampai 10 tahun Paling lama Setahun Rumah Tanah Sawah Kebun Berapa Nilai nominannya Anaknya 7 Jadi sekarang Yang satu Sudah meninggal Duluan Ada itu 6 Laki-laki Berapa Perempuan Berapa Dari 7 Laki-lakinya Ada 2 Perempuan 5 Yang meninggal 2 Yang laki-laki Meninggal Satu kan Perempuan Satu Perempuan Satu Laki-laki Walaupun Meninggal Kalau dia Meninggalkan Anak Laki-laki Warisannya Sama Dengan Anak Laki-laki Hidup Laki-laki Dua Sama Dengan Empat Perempuan Lima Tapi yang Satu Sudah Meninggal Dia Tidak Mendapatkan Hak Waris Jadi Empat Ditambah Anak Perempuan Empat Delapan Begitu Orang Tua Meninggal Anak Laki-laki Termasuk Yang sudah Meninggal Dua Dua Per Delapan Kali Harta Orang Tua Anak Perempuan Satu Per Lapan Kali Harta Orang Tua Nah Yang Jatah Anak Laki-laki Yang Meninggal Berikan Kepada Istri Dan Anak Anak Tapi Yang Perempuan Tidak Mendapatkan Warisan Kecuali Ada Uang Kerahiman Dari Saudara Kandungnya Tidak Boleh Lebih Dari Sepertinya Oke Terima kasih Atas Jawabannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Erni Satu pertanyaan lagi Siapa mau nanya Yang disini tadi Ada yang mau Silahkan Follow Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Ibu Muriati Dari Majista Lim Binalung Gengan Bintaro Oke Cik Lor Kedua orang Kedua orang tua saya Sudah meninggal Mereka meninggalkan Sedikit warisan Dari Bapak Sedikit Dari Ibu Sedikit Kami Ada Tujuh Bersaudara Kalau Dibagi Rata Semua Tujuh Itu kan Pasti Dapatnya Akan Lebih Sedikit Jadi Dengerin dulu Kadang-kadang Tanya Mamah Kananya Kill Apakah Harta Ayah Anda Dengan Harta Ibu Anda Emang Misah Ini punya Bapak Ini punya Ma Itu Jadi Misah Bukan Cerai Dia yang salah Yoh Harta Harta Jangan Harta white Terima Hai Harta Jangan S знает Harta behaved